Wuhuu! Bu, Bu RT baik banget. Coba liat. Kita dikirimin semur. Makan yuk. Makan aja sana sama Bu RT. Ngobrol lama banget di depan. Bapak mau cari istri baru? Ibu apa-apaan sih? Memang aku cuma lulusan SMA. Tapi aku punya perasaan. Kenapa si Ibu selalu curiga kayak gini? Capek Bapak ngadepin Ibu kalau kayak gini. Capek? Bapak capek. Cerai aja kita. Ibu udah mau punya cucu. Masih kepikiran mau cerai. Makan aja sana berdua sama Bu RT. Ngobrol lama banget di depan. Bapak mau cari istri baru? Bu. Enakan makan sama Ibu. Semua masakan Bapak udah Ibu buatin. Ini buat Ibu. Nggak mau? Nggak mau? Nggak, nggak mau. Nggak mau, Ibu. Nggak mau, Ibu. Ibu. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau. Nggak mau. Ibu bisa makan sendiri. Nggak mau. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap tiga detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk tidak memikirkan baik. Kedulang-keh atau apa-apa. Kamu banyak khas, tapi Postsaiları遣kan dengan baik. Mereka mempengaruhi kesehatan dengan baik. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton